Amin Ya Rabbal Alamin Salawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya para syahabatnya dan kita segenap umatnya yang mudah-mudahan setia dalam menjalankan sunnah-sunnahnya Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati sebelum pelaksanaan Salat Adul Fitri dimulai terlebih dahulu izinkan para kesempatan ini kami menyampaikan rangkaian acara pelaksanaan Salat Adul Fitri 1.Sawar 1445 Hijriah tingkat Kabupaten Paneglang sebagai berikut Pertama pembukaan Kedua laporan hasil penerimaan dan pendistribusian Jakat Impak dan Sorakoh Bajnas Kabupaten Paneglang tahun 2024 Ketiga sambutan Bupati Paneglang Kempat pelaksanaan Salat Adul Fitri 1.Sawar 1445 Hijriah dengan petugas sebagai berikut Pertama bertindak selaku Bilal Al-Mukarram Ustaz TB Edo Murtado SPD dari DKM Masjid Agung Rahman Paneglang Kedua bertindak selaku Imam Al-Mukarram Wal-Mu'adom Keihaji Wira Sudira Al-Hafid Pimpinan Ponek Pesantren As-Sanusiyah Kadumrak Paneglang Ketiga bertindak selaku Khotib Al-Mukarram Wal-Mu'adom Keihaji Ade Ibrahim Forum Silatur Rahmi Ponek Pesantren FSPP Kabupaten Paneglang Bapak dan Ibu Hadirin yang kami hormati untuk mengawali rangkaian acara Solat Adul Fitri pada kesempatan yang berbagai ini Marilah kita ikuti atau mulai bersama-sama dengan baca basmala Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Laporan Hasil Penerimaan dan Pendistribusian Jakat Inpak dan Sanako Bajnas Kabupaten Paneglang tahun 2024 akan disampaikan oleh Ketua Badan Ami Zakat Nasional Bajnas Kabupaten Paneglang yang termat Haji Peri Hasanuddin SHMH disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu akbar Walillahilham Yang terhormat Anggota DPR RI Komisi 3 Bapak Dr. Rimiyatinata Kusumah SHMH MSI yang saya hormati Ibu Bupati Paneglang yang saya hormati Unsur Porkopinda Kabupaten Paneglang yang saya hormati Sekretaris Daerah berserta jajarannya yang saya hormati Kepala Kemendak Kabupaten Paneglang yang saya hormati dan para hadirin Jemaah Sholat Idul Fitri yang berbahagia Ijinkanlah kami atas nama pimpinan Basras Kabupaten Paneglang akan menyampaikan laporan hasil penerimaan dan pendistribusian Jakat Infak Sudakoh melalui Basras Kabupaten Paneglang tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 penerimaan penerimaan penggulan Jakat Pitrah sebesar 659.060.000 yang bersumber dari para aparatur sipil negara dan masyarakat di lingkungan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Paneglang penerimaan Jakat penghasilan dan infak Sudakoh sebesar 192.980.100 yang bersumber dari titipan para aparatur sipil negara dan masyarakat Kabupaten Paneglang jumlah total penerimaan Jakat Infak Sudakoh sampai hari Selasa tanggal 9 April Ibu Bupati sebesar 852.040.100 penerimaan Berikutnya pendaya gunan dan pendistribusian Jakat Pitrah Bancas Kabupaten Paneglang telah disalurkan menjelang Hari Raya Idul Fitri kepada 4729 ustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam melalui UPJ Kecamatan melalui Dinas UPJ Kormil Kecamatan Kecamatan dan OPD Kelompok Masyarakat Pondok Pesantren Majlis Talim dan Masjid serta Musola Jakat penghasilan dan impak Sudakoh telah disalurkan pada tribulan ke-1 untuk program Paneglang Sehat dan Layakuni Paneglang Takwa dan Paneglang Peduli sebesar 115 juta ada pun yang lainnya akan kami salurkan sesuai dengan program dan rencana kerja anggaran tahun Bajnas tahun 2024 pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mujaki terutama unsur ASN unsur masyarakat yang telah menyampaikan titipan jakatnya baik jakat pitrah maupun jakat impak sodakoh lainnya melalui Bajnas dan terutama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati bekat support beliau bahwa pemasukan dalam rangka penggalangan optimalisasi terutama jakat impak sodakoh dan khususnya jakat pitrah tahun ini mengalami kenaikan yang cukup sangat signifikan sekitar itu yang dapat kami sampaikan untuk secara tertulisnya mohon izin Ibu Bupati akan kita sampaikan sesuai dengan raporan tribulan dan semesteran sekian wabila topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya marilah kita simak dengan penuh seksama sambutan Bupati Paneglang yang terhormat Ibu Hjah Irna Narulita S.A.M.M.D silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wassahbihi Wa Mawalah Amma Ba'du Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walilah Walilah Ilhamd yang kami hormati jantungku suamiku Imamku Bapak Haji Ahmad Timyati Nataku Suma selaku selaku pimpinan BURT Republik Indonesia dan juga anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati mewakili Bapak dan Yonat yang mewakili bersama keluarga besar dan juga Kepala Subdenpom Pandeglang Kepala Kantor Kementerian Agama Ketua FSPP Semuanya para tokoh para tokoh para santriwan santriwati dan wabil khusus para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang Pak Sekda dengan seluruh jajarannya Ketua Basnas tadi sudah menyampaikan hasil daripada zakat fitra infak sodakoh seluruhnya muslimin muslimat jamaah sholat idul fitri rohimakumullah tentunya sangat bersyukur bersamaan dengan gema yang terus kita dengar dengan takbir tahmid tahlil yang berkumandang dari kemarin sore matahari terbenam kemarin petang sampai dengan pagi hari ini tentunya ini merupakan hari keberkahan untuk kita semua tanda syukur kita kehadirat Allah atas taufik hidayahnya inayahnya untuk kita semua kita masih diberikan umur yang panjang umur yang membawa keberkahan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dan hari ini hari yang sangat membahagiakan bertemu dengan idol fitri dimana mudah-mudahan kita menjemput kemenangan kita kembali kepada fitrah kita fitri suci kembali setelah selama satu bulan lamanya kita mensucikan diri dimana banyak dosa hilaf dan salah ucapan yang tidak sengaja menusuk bahkan menyakiti saudara-saudara kita semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita selama satu bulan lamanya dan tentunya pada hari yang berbahagia ini aplikasikan bagaimana kita sudah mengakhiri bulan suci Ramadan merasa berbahagia hari ini tidak ada lagi bahagia yang lebih indah selain kita terus berzikir dengan bertakbir bertahmit dan teruskanlah takbir dan tahmit kita menggema dalam kolbu kita sampai kita masuk ke liang lahat ke liang kubur dan seterusnya Allah akan menyayangi mencintai kita umatnya yang sangat bermanfaat untuk umat yang lain sebaik-baiknya manusia yang selalu bermanfaat untuk umat yang lain hari ini kita diingatkan selain kita bersuka-cita selama sebulan dan hari ini kita dihimpun untuk kita bersilaturrahim membangun komunikasi koordinasi untuk selalu bersama mengikat ukuah kekuatan kita yang makin kokoh untuk saling bermaaf-maafan dan kita juga diingatkan di hari yang fitrah ini kita sucikan jiwa kita sesuai dengan rukun Islam untuk menunaikan zakat fitrah kita apabila yang belum sempat membayar zakat fitrah ayo kita keluarkan kewajiban kita untuk membantu sesama dan tentunya hari yang sangat bermanfaat untuk berbagi untuk saudara kita yang penuh dengan kekurangan saya juga selaku kepala daerah mohon dimaafkan lahir batin tapi kami terus berupaya menyempurnakan ihtiar untuk hadir di tengah-tengah masyarakat menyelesaikan tugas kami yang sedang yang akan yang sudah kami gulirkan program-program pemerintah baik itu infrastruktur jalan pendidikan kesehatan untuk membantu UMKM di pasca COVID-19 dan juga tidak lupa kami membantu untuk infrastruktur di bidang keagamaan banyak banyak puluhan miliar kami membantu untuk organisasi keagamaan Islam untuk membantu rumah-rumah Allah di muka bumi ini dan tentunya kita diingatkan oleh Allah kita masih diberikan hidup umur yang barokah ini dan kita masih berdiri di atas muka bumi Allah di bumi pandeglang banten Indonesia untuk terus bersujud kepada Allah dan untuk menyemai amal soleh kita sebelum wafat menjemput kita dan saya juga menyampaikan atas nama pribadi atas nama keluarga atas nama pemerintah kabupaten pandeglang mohon dimaafkan lahir batin tidak ada kata yang seindah selain maaf tidak ada perbuatan yang paling indah selain memaafkan semoga kita bersihkan hati kita untuk menghilangkan dosa dan hilaf kita dan tentunya saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah semoga Allah memberikan kita keselamatan di setiap tahun kita mohon maaf suara saya sedang serak dan kurang sehat tetapi Allah berikan dan angkat penyakit kita dan berikan kemudahan kemudahan dan Allah terima amal ibadah kita semoga kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang dan bertemu dengan Idul Fitri di tahun yang akan datang mohon maaf mohon maaf lahil batin wabilahi taufiq wal hidayah wallahul muafiq il akwami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Allah akbar akbar Allahu akbar walillahilhamd Sallu salatan sünnetan li'idil fitri Rakatayn jamiatan rahimakumullah Sallu salatan sünnetan li'idil fitri Rakatayn jamiatan rahimakumullah Assalatu la ilaha illallah Muhammed Rasulullah Altyazı M.K. 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Yawmi الدين Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'udinascirat al-mustakim Sirat الذين أنحمت عليهم وير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد الله أكبر سبحانه سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ayyuhaladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi l-hamd. Ma'asir al-muslimin wa zumratal mu'minin rahimakunullah An-sidu wa asma'u wa ati'u jami'a rahimakunullah Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrataw wa asila la ilaha illallah wahdah sadaq wa'dah wa nasara abdah wa aja jundahu wahazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahuddin walukarihalkafirun alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtari lawla an hadana Allah wa man yahdillah falamudilla lah wa man yudlil falamudilla lah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadata abdin lam yakshya illallah wa ashadu anna saydana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ikhtarahu allahu satofah allahumma salli wa sallim ala saydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du faya ayuhal naas ittaqullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa quala ta'ala fi ayatin akhra quad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbihi fasalla bala tukthiruna alhayaat al-dunya wal-akhiratu khairu wa abqa wa'alamu anna yawmakum hadha yawmun azim wa'idun kareem halallahu lakum fihi الطu'am waharrum عليkum fihi suyam wa huwa yawmu tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa ta'zimin wa tamjidin fasabihu rabbakum wa'azimuhu wa tubu ilaih wa staghfiruhu hadirin jamaah solat inul fitri yang berbahagia merupakan kewajiban khotib dalam hutbahnya berwasiat khusus kepada khotib umumnya pada jamaah sekalian mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan takwalah kita bisa berbahagia bisa bahagia dunia dan di akhirat dengan sebab takwa pula kepada Allah azza wa jalla kita akan hidup tenang dan senang lahir batin kita akan selamat dari segala malapetaka dan hal-hal yang kita inginkan hadirin yang berbahagia kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah takdirkan kita di pagi hari ini bisa menjalankan solat idul fitri dalam keadaan sehat walafiat mudah-mudahan solat kita Allah terima dan kelak menghantarkan kebahagiaan hakiki menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada nabi kita nabi akhir jaman nabi besar Muhammad salallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga para sahabat dan peikutna ila yaumil qiyamah mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini yang mulia termasuk umat rasul yang kelak musyafaatil uzman dan rasulullah salallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin hadirin yang berbahagia tak terasa kita sudah ditinggalkan oleh ramadhan al-mubarak bulan yang penuh dengan keagungan dan keluhuran yang begitu cepat satu bulan kita ikuti kewajiban dari Allah melaksanakan puasa ramadhan itulah perturuan waktu di akhir jaman begitu cepat waktu satu bulan bagikan satu minggu demikianlah perjalanan waktu yang akhir jaman sesuai dengan firman Allah dan hadis rasulullah bahwa mendekati akhir jaman waktu sangat cepat berputar karena kita harus kita pandai memanaj dan mengatur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga semua waktu yang kita lintasi bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat hadisnya berbahagia ketika idul fitri tiba para malaikat turun dari langit ke bumi mereka menunggu menempati ganggang jalan mereka para malaikat menyeru dengan suara yang bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia yang tidak mendengarkan Allah menyeru ya umat muhammad hai umat muhammad ukhruju ila robbin karim diseru umat muhammad bahwa keluarlah kalian menuju Tuhan yang maha pemurah yang maha pengasih dan maha pemberi dan juga pemaaf daripada dosa-dosa besar ketika mereka kaum muslimin umat rasul menuju tempat sholatnya Allah berfirman ya malaikati maja zaul ajir idha amila amalah apa pahala daripada orang yang telah menjalankan tugas setelah dia menjalankan tugas para malaikat mengatakan ilahana wasairana antuafyahu ajroh wahai Tuhan kami kata malaikat bahwa engkau Allah akan memenuhi daripada upahnya itu lalu Allah berfirman aku angkat saksi engkau para malaikat sungguh aku jadikan pahala mereka daripada puasa dan ibadah sholat mereka yakni pahalanya ridhoi wa magfiroti adalah ridho keredhoanku dan ampunanku kemudian Allah berfirman mintalah kalian kepadaku demi keagunganku jangan tidaklah kalian meminta sesuatu kepadaku pada hari ini hari yang agung ketika kalian berkumpul di tempat ini untuk akhirat kalian kecuali kami kabulkan segala permintaan kalian dan tidak akan permintaan dunia aku tangguhkan insurifu magfuran lakum kot arritumuni warodituankum bubarlah kalian dalam diampuni karena telah ridho kepadaku dan aku ridho pada kalian hadirnya berbahagia syekh murik al-izliyuk mengatakan bahwa maka kaum yang telah selesai dari tempat ibadahnya yang telah menjadikan sholat seperti baik yang baru dilahirkan artinya bahwa dosa susah kita terhapus oleh kali itu jadi orang yang melaksanakan sholat id setelah sebulan lamanya berpuasa dengan ikhlas dan sempurna maka akan mendapatkan keriduan Allah yang mana ridho Allah itu lebih besar lebih berharga dibandingkan pahala masuk surga dan lebih besar pula dari yang lain karena dengan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala kita akan mendapatkan semua kenimatan dunia dan akhirat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillah ilham hadirin yang berbahagia dari puasa yang telah kita lakukan kita akan mengalami dan menjumpai beberapa hal yang merupakan hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama bagi mereka berpuasa ramadhan nanti kelak di surga akan dapatkan seruan dari Allah dengan firmannya kulu wasyrabu hanian bima aslaptum fil ayyamin khaliyah makanlah dan minumlah oleh kalian dengan penuh nikmat dari amal yang telah kalian kelukuan di saat hari berpuasa dan yang kedua mendapatkan syafaat dari puasa yang telah lakukan dimana puasa yang kita lakukan kelak memberikan syafaat kepada kita sehingga puasa mengatakan bahwa Rabbi ini manatu to'am wa syahwati bin nahar wa syafini fihi wahai Tuhanku aku sungguh telah menahan dia dari makan dan syahwat di siang hari karena itu izinkan syafaat kepada yang berpuasa demikian puasa akan memberikan syafaat kepada yang berpuasa dan yang ketiga masuk surga lewat pintu arroyan dimana mereka yang berpuasa ramadhan kelak nanti Allah hormati dan muliakan masuk surga lewat khusus pintu namanya babur rayyan di surga banyak pintu dan dinamakan ada pintu arroyan yang tidak akan masuk kecuali hanya orang-orang yang telah berpuasa ramadhan dengan serpunah dan penuh dengan keikhlasan dan yang keempat hadiah bagi mereka yang puasa ramadhan berjumpa kelak nanti dengan Allah karena puasanya demikian hadis mengatakan bahwa bagi yang berpuasa akan memiliki dua kebahagiaan yang pertama iza fariha iza abtaro fariha tatkala dia berbuka puasa dia bahagia karena telah merungkan puasanya dan yang kedua dan apabila dia berjumpa dengan Allah dia merasa bahagia karena puasanya bahwa dengan puasa ramadhan maka kelak kita akan berjumpa dengan Allah sang pencipta kita hadirnya berbahagia dan yang kelima hadiah Allah berikan kepada orang berpuasa ramadhan dimana orang berpuasa ramadhan dirindukan dan ditunggu oleh surga Allah subhanahu wa ta'ala demikian dengan hadisnya bahwa bahwa surga itu merindukan merindukan empat orang yang pertama talil quran orang yang banyak membaca al quran al quran yang kita baca kelak dan syafaat kepada kita kepada sang pembaca dimana al quran mengatakan bahwa kata quran yang sering kita baca wahai tuhanku aku telah menahan dia dari tidur di malam hari karena aku kata al quran lalu ya allah berikan syafaat kepadaku untuknya hadisnya berbahagia yang kedua orang yang didikan surga adalah wahafidil quran orang wahafidil lisan orang yang senantinya menjaga lisannya jadi hal-hal yang tidak manfaat dan tidak guna kemudian yang ketiga adalah orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang lapar satu suap yang diberikan kepada orang-orang yang lapar lebih baik dibandingkan sholat sunnah seburukat hadisnya berbahagia kemudian yang keempat orang yang didikan surga adalah orang-orang berpuas di ramadhan maka dialah orang yang kelak dirindukan surga Allah subhanahu wa ta'ala bukan kita menurut surga tapi surga menurut kita mudah-mudahan kita dirindukan surga semuanya amin ya rabbal amin allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillah ilham hadirin jamaah surat indul fitri yang di ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyelesaikan puasa ramadhan sebulan penuh maka rasulullah merintahkan kepada umatnya untuk berpuasa enam hari pada bulan syawal apakah secara berturut-turut maupun secara cicil yang pahalanya seperti berpuasa selama satu tahun demikian sabr rasulullah mengatakan hadisnya bahwa siapa orang berpuasa ramadhan kemudian melanjutkan enam hari di bulan syawal maka pahalanya seperti berpuasa setahun penuh bahkan hadisnya mengatakan bahwa orang yang berpuasa ramadhan kemudian dia melaksanakan puasa enam hari di bulan syawal maka akan keluar dosa-dosanya dari dirinya seperti keluarnya seorang bayi yang berusaha keluar dari ibunya hadirnya berbahagia allahu akbar allahu akbar walillah ilham dengan berakhirnya ramadhan dan tiba-tiba idul fitri mari kita tingkatkan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena esensi dan indisari daripada puasa adalah agar kita meningkat takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketakwaan kita juga kap kita jaga kapan dan dimanapun jujur dalam berkata mampu menjaga amanah tenang dan tuduh jiwa kita kemudian santun dan lembut dalam tutur kata tidak kasar akrab ramah diajak bicara menyenangkan bagi orang yang diajak bicara dan murah senyum memudahkan urusan orang lain tidak mempersulit itulah yang merupakan intisari daripada buah puasa yang kita lakukan intinya bahwa dengan puasa akan terlahilah ahlak-ahlak yang terpuji ahlak-ahlak yang Allah riduai itulah tadi disebutkan merupakan ciri-ciri ahli surga dan ciri-ciri orang yang mendapatkan Allah hadirin yang berbahagia kita menyambut idul fitri tidak ansih dan tidak hanya dengan berpakaian yang baru dan sesuatu yang serba baru karena bukanlah esensi dan intisari daripada ramadhan akan tetapi intisari idul fitri adalah kita mampu meningkatkan takwa dan taat kepada Allah sehingga Allah mengatakan bahwa bukanlah idul fitri bagi orang yang menyambutnya dengan pakaian baru itu adalah dimana kita meningkat dan tidak adalah id bagi mereka yang berpakaian baru dan berkendaraan baru akan tetapi id adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala macam bentuk amal ibadah kita khususnya pada bulan Ramadan yang baru saja kita lalui dan semoga pula Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan kesalahan kita yang telah kita lakukan sehingga kita di hari putri hari putri ini suci bersih seperti sucinya bayi yang dari rahim ibunya mudah-mudahan semua amal kita Allah terima amin ya Allah ya Rabbal alamin nas'alulah ayyutila a'maruna wa ayyafiquna wa ayyakum lito'atih wa to'at rasulih wa ayyarzukuna wa ayyakum rahmatahu wa rido'ah wa yu'idhana wa ayyakum min ghadabih wa nikmatih wa yudkhiluna wa ayyakum fi jannatih wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun a'uzu billahi min الشيطان الرجيم wa amma man khab maqam rabbih wa nahal nafs anil hawa fa'in nal jannatah hiya almakwa wa Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Allahumma 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 Allahu akbar alhamdulillah alladhi ja'alal a'yad bil farah wa surur wa do'af lilmuttaqina jadilal ujur wa subhanaman haroma sawma wa ujaba fitrah wa haddara fi minal ghurur ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahu aku mahmud wa ajallu mashkur wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan yasrah Allahulana biha sudur wa ashahadu anna sayidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh الذي aqom manar islam ba'da addusur allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammadin salata wa salama adus wa salam adus Al-Fatihah 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 Al-Fatihah